Intro Kita beralih informasi berikutnya pemirsa hari ini Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki memenuhi panggilan Baris Krim Polri Saka hadir sebagai saksi terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan AEB dan DD Selasa pagi, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina, Eki berangkat ke Jakarta menuju Baris Krim Polri Saka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu yang melibatkan AEB dan DD Sejumlah anggota LPSK juga mendampingi Saka Tatal dan ikut mengantarkan Sebelumnya, pemeriksaan yang dijadwalkan akan dilakukan pada Rabu minggu lalu namun pemeriksaan diundur menjadi hari ini, Selasa 13 Agustus 2024 Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Pia Lianti akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama AEB dan DD yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun lalu Jadi dimintai keterangannya terhadap laporan keterangan palsu di bawah sumpahnya DD sama AEB Nah Saka diminta itu Sebetulnya sih kan keterangan DD dan AEB itu seolah-olah ada rangkaian peristiwa DD dan AEB itu seolah-olah melihat rombongan yang 8 orang ini mengejar Nah sebetulnya peristiwa itu ada nggak sih? Saya juga sebetulnya agak kurang yakin Saka bisa menjawab karena kan dia tidak ada di dalam Kalau saya dari dulu meyakini peristiwa itu tidak ada dan sebenarnya kan sudah terkonfirmasi oleh DD yang menyatakan pada dia tidak melihat peristiwa itu Dia diminta keterangannya atas perintahan AEB Pemirsa untuk mengetahui informasi terkait pemeriksaan Saka Tatal kita sudah terhubung dengan rekan kami Giselyanur Rahma di Baris Krim Polri Selamat pagi Giselya Apakah Saka Tatal sudah tiba di Baris Krim? Apakah pemeriksaan sudah dimulai? Ya baik, gede dan juga pemirsa hingga saat ini pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kami masih terus menunggu kedatangan dari salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 yang lalu yakni Saka Tatal yang sebelumnya Saka Tatal ini rencananya dari informasi yang kami dapatkan akan menjalani pemeriksaan di Baris Krim pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat namun hingga saat ini pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat Saka Tatal ini juga belum terlihat di Baris Krim dan kami mendapatkan informasi bahwa Saka Tatal beserta rembongan ini masih berada dalam perjalanan rencananya Saka Tatal ini nanti akan diperiksa penyelidik maksud kami penyidik dalam kasus dugaan keterangan palsu atas nama terlapor Dede dan juga AIB adapun pemeriksaan ini dilakukan sebagai pembuktian keterangan Saka Tatal bahwa keterangan AIB dan juga Dede di kasus kematian Vina Cirebon adalah bohong selain diperiksa nantinya Saka juga akan membawa barang bukti berupa berita acara pemeriksaan atau BAP atas nama Dede dan AIB sebagai saksi kasus Vina Eki Cirebon pada 2016 yang lalu dalam hal ini Saka akan menyiapkan argumen yang menegaskan bahwa Saka Tatal tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam pemirsa sebelum Saka Tatal pada tanggal 5 Agustus 2024 pihak Bares Krim Polri juga telah meminta keterangan dari tujuh terpidana kasus Vina Eki di Lapas Bandung untuk menindaklanjuti pelaporan soal kesaksian palsu Dede dan juga AIB namun hingga saat ini pihak Bares Krim Polri maupun Lapas Bandung belum memberikan keterangan lebih lanjut dari pemeriksaan terhadap tujuh terpidana tersebut sebagai informasi diketahui sebelumnya AIB dan Dede ini mengatakan bahwa pada tahun 2016 yang lalu mereka melihat Vina dan Eki dikejar dan juga dilempari batu oleh sekelompok geng motor namun baru-baru ini Dede mencabut mencabut laporannya dan mencabut kesaksianya tersebut serta mengatakan tidak pernah melihat kejadian pelemparan batu terhadap Vina dan juga Eki melalui kuasa hukumnya yakni Titin Pria Lianti Saka nantinya dipastikan siap diperiksa oleh penyihir dan akan membuktikan serta membeberkan alibinya bahwa pernyataan AIB dan juga Dede ini adalah bohong Dede bahkan sempat mengatakan bahwa dirinya diminta Ibtu Rudiana atau Ayah Eki untuk memberikan kesaksian palsu soal pembunuhan Vina ini yang mana keterangan dari Dede dan juga AIB tersebut kemudian membuat para terpidana harus mendekam di penjara sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki Gede dan juga pemirsa hingga saat ini kami masih terus menunggu kedatangan dari Saka Tatal beserta dengan rombongannya dan apabila kami sudah mendapatkan terangan kami akan menginformasikan kepada Anda lebih lanjut demikian baik terima kasih Giselle atas informasi Anda dan kami akan terus menanti informasi terbaru dari Barat Skrim Polri selamat bertugas kembali Giselle selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati